Intro Kali ini bikin kurma karamel minyak sago Ini aku pake 3 varian topping Ada kurma, puding, dan juga sebumu tiara Dan ini cocok banget bermanfaat takjil Langsungnya kita masak sebumu tiaranya Selama 9-10 menit dengan air mendidih Habis itu matikan api dan diamkan selama 30 menit Lakukan sampai 2 kali ya Habis itu baru disaring Kemudian diseram air dan ngelengket Lanjut kita bikin puding brown sugar nya Masukin semua bahan-bahan Aduk sampai larut Lalu masak dengan api sedang Aduk lagi sampai mendidih Tuang ke wadah lalu dinginkan Setelah dingin, mari kita potong kotak-kotak Kayak gini Lanjut kita bikin karamel sauce nya Masukin bahan lalu dimasak dengan api kecil Masak sampai gula larut Sambil digoling-golingkan panci nya Setelah dan mengental sisihkan Lanjut kita siapin ke rumah dan buang biji nya Lalu dia blender dengan 50 ml air Nah udah jadi tinggal kita plating Pertama masukin karamel sauce nya dulu Habis itu ke rumah dan puding Sagu mutiara secukupnya Terakhir kita tuang susu cair ya Nah ini juga jadi deh Gampang kan? Jangan lupa dipakein es Biar makin seger Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya